ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kita update perkembangan pohon durian yang baru ditanam minggu lalu ya nah ini ini udah muncul terbus baru lagi dia ya kemarin daun ini nih baru nah ini seperti belum tau kita ya nah ini defisiensi apa cuman kemarin ini udah kena jamur juga ya kan kita udah semprot kena juga tapi ini indikasi dia mati jamurnya bintik-bintik ya ini seperti kekurangan sulfur ya tanah sini kurang sulfur apa ya ya daunnya besar-besar mudah udah cuman dia belum menggilat ya tapi udah mulai oke ini perkembangan yang oci ya kita ke oci yang berikutnya ya ini oci yang kecil ya ternyata dia defisiensi sulfur ya sepertinya ya ini ini agak lambat ya pertumbuhnya yang agak cepat itu nah kalau dari nitrogennya sih udah cukup ya nitrogennya cuman ini daun mudanya nih ya ini terubus baru apakah dia tegak ya belum ya saking keberatan dia daunnya terlalu besar ya ini juga baru terubus lagi kemarin ini yang terubus yang kemarin ya kecil-kecil ini sama ini juga satu lagi kemarin dia terubus kecil ini pecah udah pecah ya tuh ini kita nyemprot kalsium ya sama fungi sama insect kemarin oke ini perkembangan satu hari eh tujuh satu minggu ya lihat nih ya langsung roboh ini nanti minggu depan kita tambah lagi tanahnya ya dia semakin merunduk ya namanya satu minggu ya belum kelihatan ini juga ini tadi malam sepertinya hujan lebat ya soalnya bekas tembasannya pada ngalir gitu ya oke ini yang cepat perkembangannya ya emang kalau dia daunnya udah besar cepat pertumbuhannya yang itu kecil-kecil ya jadi agak lama oke ini pembibitan ya kemarin udah dikasih magnesium sulfat sebagian ada yang sudah mulai menghijau ya ini udah menghijau ini juga udah mulai ya cuman masih ada yang kurang nih satu nih dua ya tiga jadi yang kurang ya kemudian ini juga mulai ya defisiensi terbus baru terbus baru pada terbus baru semua ya ini yang putih-putih ini kalsium ini ya ini kalsium nah kalau dia gak sulfurnya oke itu kayak gini dia walaupun daun muda hijau ya nah ini kekurangan nah kayak gini ya walaupun muda dia hijau kalau ini kan udah agak berbeda ya tapi ini ya gini ya sulfurnya ternyata masih kurang ya oke gitu ya yang ini juga mungkin karena faktor hujan juga ya hujannya terlalu ekstrim ini udah mulai hijau ya kemarin juga agak kuning ya ini udah mulai hijau itu cuman hasilnya oh ternyata syuting nah ini penyebabnya ya telurnya wih temus nakat tuh calon mulat tuh tuh ya ini pembitan ya ini lokal ini lokal oke kelihatan ya bedanya ya kuningnya berarti kita masih harus kasih lagi nih si magnesium oke oke ini udah saya kasih magnesium sulfat ya agak banyak agak saya banyakin ini ya yang di bagian kuning-kuning ya ini agak saya banyakin yang lainnya juga saya kasih cuman yang udah bagus gak usah ya ini yang ada indikasi kuning-kuning seperti ini ya ini ya itu aja yang kita kasih ya ini ya ini masih ada sedikit jadi kita kasih bagusnya sih SOP ya cuman stok kita di kebun SOP gak ada gak ada ya jadi yang ada tuh magnesium sulfat jadi kita kasih magnesium sulfat aja ya seperti itu ya kira-kira satu sendok teh jadi satu sendok makan ya sekitar satu sendok makan ya yang itu yang kuning banget ini nah ini saya kasih mungkin sekitar dua sendok ya dua sendok makan tuh nah sengaja saya gak siram karena biar aja dia nanti larut sendiri lagi kena hujan karena disini lagi musim hujan ini udah biarin aja dia larut sendiri nanti pelan-lahan oke